Dan untuk informasi selengkapnya mengenai persiapan jelang HUT TNI, sudah ada Bianca Sumendap yang akan melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas. Selamat pagi Bianca, seperti apa suasana persiapan gladiresik HUT TNI di Monas pada hari ini? Ya, selamat pagi Gema dan pemirsa di rumah. Informasi yang bisa kami sampaikan, jelang ulang tahun dari TNI yang ke-78, dimana menuju 3 hari perayaan dari HUT TNI sendiri, memang saat ini sudah dilaksanakan untuk gladi bersih yang tadinya sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi, dimana berdasarkan pantauan kami sendiri, ini sudah terlihat sejumlah pihak yang hadir yakni adalah Panglima TNI Laksamana Yudho Omar Gono, serta Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang menyaksikan gladi bersih dari upacara parade serta Devile HUT ke-78 yang berada tepatnya di Silang Monas ini, Pak Mirsa. Dan berdasarkan pantauan kami sendiri, memang sudah sejak pagi tadi, ini sudah terlihat sejumlah kendaraan, alutista atau alat sistem senjata yang sudah terlihat dan kendaraan tempur, dimana ini dipersiapkan untuk menuju puncak dari HUT ke-78, HUT TNI ini, seperti itu Pak Mirsa. Dan berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan juga bahwa HUT TNI tahun ini adalah mengambil tema, yakni adalah TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Dan kemarin juga sudah dilaksanakan untuk gladi bersih, yakni adalah dengan menggunakan pesawat tempur, dimana yang menarik adalah pemirsa adalah para penerjun payung ini adalah sejumlah tentara wanita dan polisi wanita. Dan saat ini memang masih sedang berlangsung untuk upacaranya sendiri, yang nantinya gladi bersih ini akan selesai sekitar pukul setengah 10 pagi ini, pemirsa. Dan untuk informasi update ataupun perkembangannya, nanti akan kami sampaikan, demikian yang dapat kami sampaikan dari gladi bersih menuju HUT TNI ke-78. Kembali ke Gema, ke studio. Baik, terima kasih Bianca somenda patas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.